Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasipuan menghadiri kegiatan penerapan restoratif jastis dalam rangka mewujudkan upaya hukum yang berkeadilan di Kota Jambi, yang diselenggarakan di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasipuan turut menghadiri seminar yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Jambi dalam penerapan restoratif jastis dalam rangka mewujudkan upaya hukum yang berkeadilan di Kota Jambi, bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi, Kamis 17 November 2022. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wali Kota Jambi Syarifasa, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasipuan, Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Fajarudi, dan Camat Sekota Jambi serta Forum RT Kota Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasipuan mengatakan bahwa DPRD Kota Jambi sangat mendukung upaya penyelesaian permasalahan dengan cara restoratif jastis ini. Dirinya berharap dengan adanya restoratif jastis ini dapat diselenggarakan dengan baik dan pihak-pihak yang bermasalah bisa kembali berdamai. Kemudian Putra Absor Hasipuan juga sangat mendukung program dari Kejaksaan Agung ini. Terlalu dilakukan, dilaksanakan, penerapan seminar tentang restoratif jastis ini. Kami dari DPRD Kota Jambi tentu mendukung penuh ini, utama kepada para-para FD. Ini kan cara penyelesaikannya dengan berusaha dan berpakat. Walaupun nanti dilakukan benar perkara, berusaha dan berusaha, tentu ini kan tindak-tindak laringan. Saya berharap dengan penyelesaikannya, tapi dia akan berusaha dan berpakat yang terlaksana dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Jambi Syarifasa menuturkan bahwa restoratif jastis ini sangat penting bagi masyarakat untuk meringankan permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Masyarakat ini sangat penting sekali restoratif jastis ini. Dan ini juga meringankan pekerjaan pihak kemuliaan dan pihak kejaksaan. Ada hal-hal kecil, kejadian-kejadian kecil di tingkat RT, di tingkat masyarakat yang seharusnya itu tidak harus naik di tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan di pengadilan. Tetapi bisa diselesaikan lewat tembuk masalah pendamaian di tingkat yang paling kecil, di tingkat RT. Namun, masyarakat harus tahu. Terima kasih sudah menonton!